untuk membuat gaun model ini kalian perlu mempersiapkan pola dasar bagian depan bagian belakang dan pola dasar bagian lengan kemudian pola dasar bagian depan ini kalian salin pada kertas coklat seperti ini, kemudian kalian panjangkan sepanjang gaun yang kalian inginkan misalnya diukur dari 130 cm ke bawah seperti ini ini diluruskan atau diluruskan dari bagian ketia kemudian untuk membuat pas dadanya kalian naikkan dari kubnat di depan ini naik 6 cm kemudian kalian buat lengkungan atau gambar seperti ini bagian tengahnya menurun kemudian naik untuk pola bagian belakangnya ini kalian salin juga pada kertas kemudian kalian panjangkan juga sepanjang gaun yang kalian inginkan ini harus sejajar dengan pola bagian depan kemudian untuk membuat pas punggungnya ini kalian turunkan dari lekok lahir ke bawah 17 cm kemudian kalian buat garis mendatar seperti ini bagian atasnya itu nanti bahan pola sedangkan bagian bawahnya adalah bahan batik untuk bagian belakang ini kalian buat juga kubnatnya dari atas ke bawah sama panjangnya kalau di atasnya 14 cm di bawahnya juga 14 cm untuk bagian depannya tidak memakai kubnat bagian lengannya dirubah pada ujung lengannya dengan melebarkan 5 cm ke kiri dan 5 cm ke kanan seperti ini kain yang diperlukan untuk membuat gaun model ini yang pertama 1 lembar kain batik kemudian yang kedua 1 meter kain moss krab kain batiknya kalian buka kemudian kalian perhatikan bagian atas dan bagian bawahnya motifnya jangan sampai terbalik kemudian kalian pasang pola rok bagian depan bagian belakang dan bagian lengannya dengan lenskip seperti pada gambar ini selanjutnya kalian potong kain moss krab ini pola bagian depan kalian turunkan 15 cm dan bagian tengah depannya kalian beri kelebihan nanti itu dipotong sedangkan pola bagian belakangnya bagian atas itu diberi kampuh 3 cm untuk resleting tengah belakangnya dan bagian depannya disana di kain lipatan dan nanti diberi kampuh pola badan atas ini baik depan maupun belakang perlu kalian beri furing dari bahan katun yang agak tebal jadi tidak transparan dan ini potongan polanya sudah selesai semua kita lanjutkan untuk menjahit perbagiannya yang perlu kalian jahit pertama kali adalah pola pada bagian tengah depan atau bagian yang bahannya moss krab ini kalian beri viselin sepanjangan tengah depan ini kemudian nanti ini dijahit menjahitnya adalah nanti ini dilipat dua jadi ini dilipat sekali dan dilipat dua kali seperti ini nanti dijahit di bagian sisi tengah begini kenapa kalau dibiri viselin karena ini supaya nanti di bagian depan itu tidak melayang jadi dia bisa jatuh setelah dijahit ini kemudian dipasang pada bagian tengah depan dan nanti bagian pas dada itu dijelucur dulu kemudian kalian siapkan kain untuk list depan ini lebarnya adalah 3,5 cm sedangkan panjang adalah sepanjang bagian pas dada nanti ini dilipat dua dan dijelucur lagi setelah dijelucur seperti ini kemudian ini disambung dengan bagian atasnya yang sudah digabungkan dengan furring nanti ini dibalik seperti ini dibalik ke bagian baik ketemu baik begini nanti ini tengahnya digabungkan pastikan tengahnya pas kemudian nanti belok kiri belok kanan nanti tengahnya ini atau sudutnya ini digunting sedikit supaya bisa membentuk lengkungan terima 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 setelah di operas ini kemudian ditindas sepanjang pas dada selanjutnya kalian sambung bagian belakang antara rok dan badannya kemudian kalian pasang root slating ini setelah dijahit kemudian kalian pasang dengan bagian depannya di bahu dan sisi sekarang kita menyelesaikan bagian lamanya kalian siapkan kain untuk bantangannya ini lebarnya 7 cm panjangnya sepanjang lengan bawahnya kemudian ini diberi viselin dan dilipat 2 seperti ini kemudian kalian siapkan juga karet lebarnya 2 cm panjangnya adalah lingkar pergelangan taman ditambah 3 bagaimana cara menjahitnya mari kita lakukan ini di operas kemudian ini kalian siapkan peneliti dan siapkan karet ujungnya dimasukkan ke bagian ini those yang terjadi mari kita lakukan Hai kemudian karet disatukan pada bagian bawah lengan dan bisa hit sampai ujung begini hasilnya setelah dijahit lehernya kalian selesaikan dengan rompok atau bisban kecil hasilnya setelah dijahit ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya sekian video ibu kali ini mudah-mudahan bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum bye bye selamat menikmati